Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC Jagoan kelas ringan UFC Islam Makachev Belakangan ini disebut sebagai versi lebih sempurna dari rekan seperguruannya Khabib Nurmagomedov Berbicara soal calon raja kelas ringan UFC di masa mendatang Nama Islam Makachev tentu saja masuk dalam perdebatan Bukannya karena embel-embel rekan seperguruan yaitu Khabib Nurmagomedov Islam Makachev faktanya memang tampil sangat menjanjikan Sejauh ini Islam Makachev tengah memeluk tren 8 kemenangan beruntun di UFC Kekalahan terakhir Islam Makachev sendiri terjadi sudah cukup lama Yakni pada seri UFC 192 pada tahun 2015 Dalam kalah Islam Makachev menghadapi Adriano Martin Belakangan ini sosok manajer Islam Makachev yakni Ali Abdelaziz Mencoba membedah kengerian jagoan UFC asal Rusia tersebut Dan bukan kaleng-kaleng Ali Abdelaziz mengklaim Islam Makachev sebagai versi lebih baik dari Khabib Nurmagomedov Saya pikir dia adalah Khabib versi lebih baik lagi Begitu dikatakan Abdelaziz Saya sungguh percaya hal itu Sebagai seorang manajer, Ali Abdelaziz tentu melihat perkembangan dari Islam Makachev dari dekat Hal itu akhirnya membuat Ali Abdelaziz sadar bahwa Makachev bakal menjadi salah satu jagoan Mixed Martial Arts atau MMA terbaik sepanjang masa Islam Makachev tak banyak yang berani melawannya Begitulah celetu Abdelaziz Saya pikir dia akan menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa Meskipun demikian, Abdelaziz juga sadar bahwa Makachev masih belum mendapatkan status terbaik tersebut Sekarang mungkin belum Tetapi dia besok akan seperti itu Begitu lanjutnya Saya pikir dia akan menjadi juara dunia di masa mendatang Begitulah tandas dari Abdelaziz penuh harapan Terlepas dari hal itu, Islam Makachev sendiri rencananya kembali disabung UFC pada akhir Oktober ini Bertengger sebagai penantang ranking kelima di kelas ringan UFC Islam Makachev dihadapkan dengan sosok jagoan berjuluk C. Al Gojo, yakni Dan Hooker Pertarungan ini makin menarik Mengingat Dan Hooker maju melawan Makachev dengan persiapan yang sangat minim Terakhir kali manggung di oktagon UFC pada bulan September kemarin Dan Hooker berarti hanya punya waktu persiapan kurang dari 2 bulan Perlu diketahui bahwa Dan Hooker sendiri maju berduel menggantikan mantan Raja UFC Rafael dos Anjos Yang urung bertarung dengan Dalih Cidera Ya kita tunggu saja update selanjutnya Semoga saja nanti Islam Makachev bisa memenangi duel tersebut Dan bisa menjadi juara di kelas ringan UFC Silahkan berikan tanggapan dan prediksi kalian di kolom komentar Silahkan berkhianat